Lanjut untuk T.I.T.A.D.K.E.N.I.D.S.O.K.E. yang ketiga Bentuknya adalah kata kerja bentuk T ditambah Morae N.I.D.S.O.K.E. Kata kerja bentuk T ditambah Morae N.I.D.S.O.K.E. Ini fungsinya untuk digunakan ketika meminta tolong kepada senior, tetangga, sederajat, namun lebih tua Dalam situasi formal atau sopan Lalu biasanya dalam nuansa untuk melembutkan perkataannya Jadi kadang-kadang untuk melembutkan perkataan ini kita pakai Morae N.I.D.S.O.K.E. Oke, situasinya seperti ini Kodomo ga nete iru no de shizukani site moraitai Tonari no histoni Jadi situasinya kita sebagai orang tua Ingin menjadikan lebih tenang karena anak-anak kita sedang tidur Nah ini minta tolong untuk tenangnya itu kepada tetangga kita Tonari no hito Karena di Jepang itu apatonya temboknya tipis Jadi kemungkinan kedengeran kalau misalnya ada yang ribet-ribet di sebelah Oke, kalimatnya seperti berikut Ano, sumimasen Kodomo ga nete iru no de Mouskoshi shizukani site moraitai nai disyokah Artinya kurang lebih seperti berikut Maaf Karena anak saya sedang tidur, dapatkah anda lebih tenang? Ya, lebih tenang Ada mouskoshi Mouskoshi itu lebih sedikit gitu ya Sedikit lebih tenang Hai Jadi disini Biasanya melembutkan perkataannya juga Gak mungkin kayak Shizukanishiro gitu ya Seperti itu Ini karena tetangga kita itu kan Orang yang kita hormati juga gitu ya Karena Setidaknya kita pasti meminta tolong kepada tetangga Jadi kita harus hormat dan sopan Oke Yang keempat Terakhir Kata kerja bentuk T ditambah Itadakenai desyoka Kata kerja bentuk T ditambah Itadakenai desyoka Ini digunakan ketika meminta tolong kepada atasan Guru Orang yang kita hormati Dalam situasi formal ataupun sopan Nah, lalu Biasanya diikuti Ketika permintaannya berupa sesuatu yang sulit Kan kita minta tolong itu Berarti kan nanti akan ngerepotin ya Ngerepotin atasan Ngerepotin guru kan itu Gak mungkin banget Jadi makanya Pakai yang kata kerja bentuk T ditambah Itadakenai desyoka Oke Contoh situasinya Seperti berikut Ichijikang fukushu wo shite moraitai Sensei ini Jadi kita minta Sensei untuk melakukan fukushu selama satu jam Gitu ya Kita meminta kepada sensei Minta tolong Oke, contohnya seperti berikut Sensei Sumimasenga Shikeng nomaini Ichijikang dake Fukushu wo shite itadakenai desyoka Najido Sensei Sumimasenga Shikeng nomaini Ichijikang dake Fukushu wo shite itadakenai desyoka Kurang lebih artinya seperti berikut Sensei maaf Sebelum ujian Dapetkah anda mengulang pelajaran untuk kami Nah, seperti itu ya Jadi Kan seharusnya Senseinya Mungkin Melakukan pekerjaan yang lain Atau apa Gitu ya Tapi Kita Karena meminta Dan akan merepotkan sensei Jadi Kita meminta tolongnya Pake Te Itadakenai desyoka Seperti itu Oke Jadi Sampai sini Sudah ada empat Perbedaan dari Macam Te Itadakenai desyoka Itu Te Morai Masengka Te Itadakenai desyoka Te Morai Nae desyoka Dan yang keempat Te Itadakenai desyoka Perbedaannya Adalah Ketika meminta tolong Dengan Lawan bicaranya itu Siapa Seperti itu ya Nah Perlu Diketahui juga Perlu dicatat Bahwa Ketika Prakteknya di Jepang Mungkin Orang-orang Jepang juga Kadang Menggunakannya itu Terbalik Terbalik Jadi Yang seharusnya Ke Senpai itu Morai Nae desyoka Tapi kadang Morai Masengka Seperti itu Dan sebagainya ya Namun Secara Teori Cara materi Disini Yang betulnya Oke